Laylatul Qadara adalah sebuah malam yang mulia Keutamannya telah dijelaskan dalam surah yang memiliki rating tertinggi Dibaca Imam Tarawih di penghujung bulan Ramadan Sekaligus terfavorit karena merupakan surah pendek yang notabene disukai oleh ma'um Allah Ta'ala menyebut bahwa malam itu lebih baik dari seribu bulan Atau bisa dianalogikan dengan 83 tahun lebih Subhanallah Siapa yang menjamin umur kita bisa mencapai lebih dari 83 tahun? Jika memang umur kita kelak mencapai angka itu Maka Laylatul Qadar itu lebih baik daripada 10 windu lebih itu Karena itu merupakan fenomena lumrah di tanah Arab Jemaah Tarawih di 10 malam terakhir membludak Berbanding terbalik 180 derajat dengan kondisi kita di tanah air Jemaah Tarawih dari hari ke hari semakin sedikit Maka perlu kiranya kita bahas kembali 7 keistimewaan malam Laylatul Qadar Yang ada di langit dunia Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara terpisah Sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun Demikian tafsir Al-Quran Al-Azim Kedua Laylatul Qadar lebih baik dari seribu bulan Allah Ta'ala berfirman Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan Quran Surah Al-Qadar ayat 3 Mujahid, kota dah dan ulam lainnya berpendapat bahwa Yang dimaksud dengan lebih baik dari seribu bulan adalah Solat dan amalan pada Laylatul Qadar lebih baik dari solat dan puasa di seribu bulan yang tidak terdapat Laylatul Qadar Ini sungguh keutamaan Laylatul Qadar yang luar biasa Ketiga, Laylatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan Allah Ta'ala berfirman Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan Quran Surah Al-Dukhan ayat 3 Malam penuh berkah ini adalah malam Laylatul Qadar Dan ini sudah menunjukkan keistimewaan malam tersebut Apalagi dirinci dengan poin-poin selanjutnya Keempat Malekat dan juga Ar-Ruh yaitu Malekat Jibril turun pada Laylatul Qadar Allah Ta'ala berfirman Pada malam itu turun Malekat-Malekat dan Malekat Jibril Quran Surah Al-Qadar ayat 4 Banyak Malekat yang akan turun pada Laylatul Qadar Karena banyaknya barokah atau berkah pada malam tersebut Karena sekali lagi turunnya Malekat menandakan turunnya berkah dan rahmat Sebagaimana Malekat turun ketika ada yang membacakan Al-Quran Mereka akan mengitari orang-orang yang berada dalam majlis ilmu Malekat pun akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu Karena Malekat sangat mengagungkan mereka Demikian tafsir Al-Quran Al-Altim Kelima Laylatul Qadar disifati dengan salam Yang dimaksud salam dalam ayat Salamun hiya hatta ma'at langil fajar Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar Yaitu malam tersebut penuh keselamatan Dimana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut Baik berbuat jelek atau mengganggu yang lain Juga dapat berarti bahwa malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksa Karena mereka melakukan ketaatan pada Allah pada malam tersebut Sungguh hal ini menunjukkan keutamaan luar biasa dari Laylatul Qadar Kenam Laylatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan Allah Ta'ala berfirman Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah Quran Surah Ad-Dukhan ayat 4 Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa Pada Laylatul Qadar akan dirinci di Lahul Mahfud Mengenai penulisan takdir dalam setahun Juga akan dicatat ajal dan rejeki Pun juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun Demikian diriwayatkan dari Ibn Omar Abu Malik, Mujahid, Ad-Dohak dan ulama salaf lainnya Namun perlu dicatat Sebagaimana keterangan dari Imam Nawawi Rahimallah dalam syarah Muslim Bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah Takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat Dan ia akan mengetahui yang akan terjadi Lalu ia akan melakukan tugas yang diperintahkan untuknya Keistimewaan ketujuh Dosa setiap orang yang menghidupkan malam Laylatul Qadar akan diampuni oleh Allah Dari Abu Hureroh dari Nabi SAW bersabda Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Laylatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Hadis Riwayat Bukhari Ibn Hajar Al-Asqolani mengatakan bahwa Yang dimaksud imanan atau karena iman dalam hadis tadi adalah Membenarkan janji Allah Yaitu berupa pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut Sedangkan ihtisaban bermakna mengharap pahala dari sisi Allah Bukan karena mengharap lainnya Misalnya berbuat ria Melihat keutamaan Laylatul Qadar yang sangat banyak Sebagaimana yang kami sebutkan tadi Tentunya sangat rugi Apabila kita menyanyiakan 10 malam terakhir bulan Ramadan Dengan hal-hal yang tidak berfaedah Bahkan lalai dalam melakukan amalan Seperti memperbanyak istighfar, zikir, sholat, tilawah Hingga memperbanyak doa kala itu Semoga Allah memberikan kita taufik untuk banyak beribadah Dan melakukan amalan soleh di 10 hari terakhir Ramadan Amin Jangan lupa kunjungi Rumaisu.com Update setiap hari InsyaAllah